selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati isi hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam selamat menikmati apa yang dikatakan ini kok sungguh dengmati selamat menikmati amal 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 Tidak ada ibadah yang namanya taqwa Taqwa itu adalah kualitas hati Kualitas amalan hati Adanya rasa takut kepada Allah SWT Tawakal apa itu tawakal hadirin khuatu iman Adakah bentuk ibadah namanya tawakal Yang gerak-gerak fisiknya ditentukan oleh Rasulullah SAW Tidak ada Tawakal itu adalah amalan hati Lalu ada juga amalan hati yang disebut ikhlas Apa itu ikhlas? Tidak ada Bentuk ibadah, gerak-gerik ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Yang namanya ikhlas, tidak ada Ikhlas itu adalah amalan hati Maka hadirin ikhwatu iman Sekali lagi kita disadarkan oleh hadis ini Bahwa hakikatnya ada yang lebih penting Tentu sama pentingnya Tapi hal ini lebih penting Ibadah kepada Allah SWT dalam arti Bentuk-bentuk amalan-amalan fisiknya itu penting Tapi ada yang lebih penting Yaitu ruhnya, yaitu jiwanya, yaitu semangatnya, yaitu amalan hatinya Yang Rasulullah SAW sebutkan Itulah yang akan membedakan kualitas manusia Itulah yang akan membedakan kualitas kita dengan siapapun dihadapan Allah SWT Kata Rasulullah SAW Kata Allah ya dalam ayat Al-Quran Sesungguhnya orang yang paling mulia dihadapan Allah SWT adalah Yang paling takwa itu kualitas amalan hatinya Yang paling mulia, yang paling hebat adalah Yang paling kualitas hatinya paling baik Di ayat yang lain Allah SWT menyatakan Dalam ayat yang agak panjang kita ambil ujungnya Yawmala tanfa'umalun walabanun illa man atalloha wikol bin salih Pada hari itu, di akhirat nanti Pada hari la tanfa'umalun walabanun Harta tidak ada gunanya Anak dan turunan tidak akan ada gunanya Illa man atalloha wikol bin salih Yang akan diterima Yang selamat dihadapan Allah Yang kualitasnya terbaik adalah Man atalloha wikol bin salih Orang yang datang ke akhirat nanti Membawa hati yang selamat Jadi hadirin ikhwatu iman Selain amalan-amalan jasmaniyah kita Kita harus sadar bahwa yang disebut agama Bahwa yang disebut islam Bahwa yang disebut din Itu adalah hakikatnya relasi kita Hubungan kita dengan Allah SWT Yaitu melalui amalan-amalan hati kita Seringkali amalan jasmaniyah kita untuk siapa? Untuk diri kita Dan untuk sesama manusia Infak sodakoh untuk siapa? Kurban untuk siapa? Hadirin ikhwatu iman Kita seringkali melihat dari aspek Dimensi sosialnya Padahal hadirin ikhwatu iman Hakikatnya seluruh ibadah adalah Mempererat hubungan kita dengan Allah SWT Makanya ibadah itu disebut Takorrum Mendekatkan diri kepada Allah Artinya harus ada peningkatan dekatnya kepada Allah Kalau asalnya hanya islam Hanya tunuk kepada aturan-aturan Allah Dalam aspek-aspek jasmaniyah saja Maka diatasnya ada yang disebut iman Yang mana iman itu adalah atas di Hadirin ikhwatu iman Kalau islam orang munafik pun berpura-pura islam Tapi hadirin ikhwatu iman Mereka tidak pernah bisa sampai kepada derajat iman Makanya islam itu Dalam makna hal ini Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW Bahwa islam itu adalah Satu sahadat Kedua sholat Yang ketiga zakat Yang keempat shawum Yang kelima ibadah haji Itu islam Dalam aspek-aspek ini Orang munafik pun mengamalkan Maka Rasulullah SAW Menjelaskan apa itu iman Iman adalah engkau percaya Yakin Di dalam hati Iman kepada Allah Iman bahwa malaikat itu ada Hadirin ikhwatu iman pada aspek Kesatu saja Yakin tidak Allah itu ada Ketika kita sholat Jangan-jangan ketika kita sholat Kita hanya memperhatikan aspek-aspek Jasmaniahnya saja Gerakan-gerakan dan bacaannya saja Tapi hati Tidak ada relasi Tidak ada hubungan Tidak ada keterikatan Tidak merasa dengan sholat itu Takorub semakin dekat kepada Allah SWT Makanya kalau sholatnya baik Hadirin ikhwatu iman Kualitas dekat kepada Allahnya baik Maka nanti akibatnya Sebagaimana Allah SWT Gambarkan bahwa sholat itu akan Tanha anil fahsyai wal munkar Sebab kualitas sholatnya Meningkatkan kualitas hatinya Semakin dekat kepada Allah SWT Tapi kalau dari sholat ke sholat Tapi maksiat terus maksiat Sesudahnya tidak ada peningkatan Kualitas amalan hatinya Maka hadirin ikhwatu iman Sholatnya baru pada aspek Jasmaniahnya saja Rasulullah SAW Pernah menjelaskan dalam satu hadis La tasubbu ashabi Jangan pernah Kalian mencelak Sahabat-sahabatku Falau anna ahadakum Anfako misla ubudin Zahaban Sebab kalau salah seorang Di antara kalian Menginfakan hartanya Misla uhudin Sebesar gunung uhud Zahaban dari emas Kalau kalian bersodakoh Mengeluarkan harta Emas sebesar gunung uhud Mabalago Tidak akan sampai mudan Satu mud Samudnya ibu-ibu bapak-bapak Sarawu Ukuran Sarawu Dua tangan Itu satu mud Tidak akan setara Dengan satu mud Sodakoh mereka Walah nasifah Bahkan Setengahnya pun Tidak akan sampai Jadi kualitas kita Misalnya ada yang Berinfak Segunung uhud Bermilyar-milyar Bisa jadi Triliunan Harta Itu tidak akan Menyamai Satu mud Dua genggam Tangan Infak Para sahabat Bahkan Hanya setengah Satu Apa yang membedakan Hadirin ikhwati iman Imam Al-Baydawi Mengatakan Makna hadis Makna hadis Makna hadis ini adalah Mazidil ikhlas Kata kuncinya Mazidil ikhlas Wasidtin niyah Perbedaan itu Karena Perbedaan pada Mazidil ikhlas Bertambahnya Kualitas ikhlasnya Wasidtin niyah Dan kejujuran Niatnya Jadi hadirin ikhwati iman Bisa jadi Sebetulnya Ada yang Setara dengan Para sahabat Kalau kualitas Hati dan imannya Sama dengan Mereka Bisa dibandingkan Tadi satu Mud Kalau mud itu kan Sarawu Sarawu naon Sarawu tuangan Sarawu makanan Bukan sarawu emas Tidak disebut Misalnya Emas itu Satu mud Tidak Yang disebut Satu mud Itu kurma Syair Gandum Baru disebut Satu mud Jadi Yang infak Bersodakoh Satu gunung Emas Uhud Sekarang lagi Rame Di Afrika Ada gunung Ada gunung Emas Hadirin ikhwati iman Yang berinfak Dengan satu Gunung Emas Tidak pernah Kata Rasulullah Tidak akan bisa Menyamai kualitas Infak Satu mud Makanan Yang mungkin Kalau dihargakan Tidak sampai Jutaan Mungkin Hanya ratusan Ribu Maka Mungkin Kalau beras Hanya puluhan Tapi kualitas Yang membedakan Gunung Uhud Itu Katanya Kalau diukur Panjangnya Itu 7 km Lebarnya Itu 2-3 km Tingginya 350 Meter Jadi Bayangkan Emas Sebesar Itu Diinfakan Oleh Kita Tetap Tidak Akan Pernah Bisa Menyukur Menyamai Pahala Sodakonya Sahabat Walaupun Hanya Satu Mud Ataupun Setengah Yang Membedakan Apa Hadirin Ikuat Iman Yang Membedakan Adalah Kualitas Sidqin Niyah Wa Mazidil Ikhlas Kualitas Ikhlas Dan Kejujuran Niatnya Apalagi Hadirin Ikuat Iman Di Zaman Sekarang Di Zaman Media Sosial Di Zaman Segala Sesuatu Sangat Mudah Terekspos Maka Hadirin Ikhlas Iman Kualitas Ikhlas Itu Sangat Sangat Bisa Jadi Berkurang Apalagi Di Masjid Masjid Tertentu Kadang-kadang Diumumkan Infak Dari Sifulan Infak Dari Sifulan Ditulis Ditulis Di Papan Tulis Hadirin Ikhlas Iman Untuk Kehati-hatian Sebetulnya Hal seperti itu Tidak perlu Dilakukan Walaupun Tentu Kalau Hanya Jumlahnya Saja Tidak Masalah Tapi Untuk Merinci Cukuplah Itu Data Hanya Ada Di Administrasi Administrasi Yang Diumumkan Hanya Jumlah Globalnya Saja Kasihan Hadirin Ikhwatu Iman Sebab Bisa Jadi Yang Berinfak Itu Ikhlas Tetapi Ketika Kita Tulis Kita Umumkan Akan Mengurangi Kualitas Ikhlas Fa'innal Ibn Taymiyah Menjelaskan Maka Sesungguhnya Amal-amal Itu Berbeda-beda Tingkatannya Berbeda-beda Kualitasnya Tergantung Kepada Perbedaan Kualitas Apa Yang Ada Di Dalam Hatinya Baik Itu Keimanannya Ataupun Keikhlasannya Bisa Jadi Ada Dua Orang Kata Ibn Taymiyah Berdiri Di Dalam Solat Dalam Satu Sat 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 Dan kualitas imannya Hadirin ikhwatu iman dulu pernah disampaikan Apa itu iman Apa itu iman Siapa orang mu'min itu Allah menjelaskan Orang mu'min itu Orang mu'min itu Orang mu'min itu adalah orang-orang yang ketika disebut Nama Allah Hatinya bergetar Kualitas hati yang membedakan Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Kualitas iman dalam hati Yang membedakan Orang-orang mu'min Mendengar ayat Quran Bertambah imannya Wa'ala rabbihim ya tawakkalun Dan kepada Allah Tuhan mereka Ya tawakkalun Mereka bertawakkal Tiga-tiganya adalah amalan hati Maka mari kita periksa hati kita Sesungguhnya amal-amal lahir itu Ya'zumu qadruha nilainya menjadi besar Dan nilainya menjadi kecil Tergantung apa yang ada di dalam hatinya Dan kualitas yang berbeda-beda ini Tidak ada yang tahu ukurannya Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin ikhwatu iman Jangankan dengan kita Seorang ulama mengatakan Masa bakohum abu bakrin Abu bakar tidak mengungguli Para sahabat yang lain Bikas roti sholatin walasi yamin Karena kualitas Eh karena sholat Banyaknya sholat Atau banyaknya saum Walakin bisya'in wa korofi kolbihi Tapi Abu bakar mengungguli Sahabat-sahabat yang lain Bima wa korofi kolbihi Karena apa yang menetap di dalam hatinya Makanya disebut asiddi Jujur Percaya Orang yang percaya Langsung percaya kepada Rasulullah Itulah kualitas hati Nah hadirin ikhwatu iman Mari kita periksa kualitas hati kita Amal-amal hati kita Amal-amal lahir Amal-amal jasmaniyah Dalam aspek ibadah Sudah sangat jelas Sudah sangat jelas Kita tinggal Mengikuti hadis yang sohi Kita tinggal mengikuti Teladan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang dijelaskan Oleh para ulama Didasari dengan ilmu Sesudah itu hadirin ikhwatu iman Periksa kualitas hati kita Hadirin ikhwatu iman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan Ini sebagai penutup Hadis terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan Kualallahu azza wa jalla Allah azza wa jalla mengatakan Ini hadis putus Wa izzati demi Kemuliaanku La ajma'uli abdi Amnaini Wa la khaufaini Aku tidak akan mengumpulkan Kata Allah Aku tidak mengumpulkan Di abdi Dalam diri Habbaku Amnaini Dua rasa aman Wa la khaufaini Atau dua rasa takut Jadi tidak akan berkumpul Di hati kita Di hati manusia Dua rasa aman Dan dua rasa takut Kalau manusia merasa aman Di dunia Maka aku akan membuat Dia takut di akhirat Jadi tidak akan pernah berkumpul Di seorang manusia Dua aman Aman di dunia Aman di akhirat Kalau manusia merasa aman Di dunia Kata Allah Aku akan buat Dia takut di akhirat Wa in huwa khaufani Fid dunia Dan jika dia merasa Takut di dunia Amin tuhu Ya ma ajma'uli Ibadih Aku akan buat dia aman Di akhirat Hadirin ikhwatu iman Sebagai penutup Ini hadis Mari kita renungkan Ketika kita hidup Di dunia Banyak merasa Amannya Banyak merasa Takutnya Sama Allah Sebab Allah Menjanjikan Dalam hadis ini Tidak akan terjadi Manusia itu Merasa aman Di dunia Merasa aman Di akhirat Atau Merasa takut Kepada Allah Di dunia Dan merasa Takut Di akhirat Hadirin ikhwatu iman Berjanah Seorang yang masuk Seorang ahli surga Semuanya tertarik Semuanya ingin Kenapa Karena semuanya Tidak merasa Dirinya Aman Dari neraka Dalam hadis yang lain Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan Nanti di akhirat Akan ada 70 ribu golongan Eh 70 ribu dari umatku Masuk surga Tanpa hisab Tanpa azab Hadirin ikhwatu iman Kata Rasulullah Akan masuk surga Dari umatku 70 ribu manusia Tanpa hisab Tanpa azab Lalu Rasulullah Masuk ke rumahnya Jadi tidak Banyak menjelaskan Hanya menyampaikan itu Lalu masuk ke dalam rumah Lalu para sahabat Berbincang Apa yang Dalam perbincangannya Bisa jadi Kayanya Yang Rasulullah Sampaikan itu Adalah orang-orang Yang tidak pernah musli Kita kan pernah musli Itu kalau pikiran Para sahabat Jadi tidak merasa 70 ribu itu dirinya Padahal hadirin ikhwatu iman Jumlah umat islam Yang melaksanakan Ibadah haji Wadah Di tahun 9 Hijriyah itu 100 ribu Kan harusnya Oh orang-orang Ahli surga Karena jumlah Muminnya juga Baru Sedikit Tapi Rasulullah Tidak Eh para sahabat Tidak begitu Ketika disebut 70 ribu Masuk surga Tanpa hisab Tanpa azab Ah itu Majang batun Mereka yang Tidak pernah musri Ada juga yang Mengatakan Mereka yang Lahir dalam islam Hidup dalam islam Meninggal Dalam islam Jadi hadirin ikhwatu iman Itulah kualitas Para sahabat Tidak merasa Dirinya Ahli surga Walaupun Kalau dilihat Tadi jumlahnya 70 ribu Akan masuk surga Tidak dihisap Tidak diagam Padahal jumlah Para sahabat Tidak sampai Segitu Hadirin ikhwatu iman Mereka Masih berpikir Itu untuk Orang lain Kita Belum tentu Selama Hadirin ikhwatu iman Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Keluar untuk menjelaskan Bahwa 70 ribu Itu adalah Orang-orang yang Hatinya Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak dijelaskan Musrik Atau tidaknya Sebelumnya Atau pernah kafir Kemudian masuk islam Dan lain-lain Hadirin ikhwatu iman Sekali lagi Allah tidak akan Mengumpulkan Dalam hati manusia Dua aman Kalau kita sering Merasa aman di dunia Hati-hati Berarti di akhirat Allah akan buat Takut Tapi kalau kita Di dunia Senantiasa Merasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa diri Masih kurang Terutama Dalam kualitas Hatinya Sebab ketika Hati merasa aman Berarti iman Sedang kurang Ketika hati Aman dari Neraka Berarti iman Sedang berkurang Sebab orang Mumin itu Cirinya adalah Takwa Merasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin ikhwatu iman Itu saja yang disampaikan Mudah-mudahan Kita bisa Muntahfakuri Kita bisa Merenungkan Kita Ukur-ukur Kualitas Hati Dan amalan Kita Sebab yang akan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang pulang Kepada Allah Membawa hati Yang selamat Rabbana Latuzikulubana Ba'da Idhadaitana Wahab Lana Miladunka Rahmah Inna Ka'ankal Wahab Aku Lukaulihada Wa astagfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh